kuncinya ada pun orang yang membenci kita, membuli kita, mengajak kita itu bukan urusan ente itu urusan Allah tiga ayat yang perlu kita pikirkan cuma ayat yang pertama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala adihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala dan sama-sama kita hormati Bapak Lurah, Bapak Kapolsek tokoh masyarakat, para alim, para ulama hadirin hadirat semuanya insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabba'an A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim inna a'atainakal kawfar kami sudah memberikan kepadamu al-kawfar al-kawfar maknanya banyak yang pertama menurut ahli tafsir kami sudah memberikan kepadamu air sungai di surga sungai itu bernama al-kawfar sudah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. kalau kita diakui sebagai umatnya kita pun mendapatkannya juga nanti insyaAllah makna yang kedua dari al-kawfar inna a'atainakal kawfar kami sudah memberikan engkau ni'mat yang terbesar ni'mat yang terbesar adalah ni'mat as'hadu an la ilaha illallah wa as'hadu anna muhammadan rasulullah ni'mat islam ni'mat iman punya ni'mat uang banyak kalau kita mati uangnya tinggal punya ni'mat rumah, mobil kalau kita meninggal tinggal yang kekal abadi yang kita bawa adalah as'hadu an la ilaha illallah wa as'hadu anna muhammadan rasulullah makanya kata Allah wa la tamutunna illa wa antum muslimun jangan mati melainkan dalam keadaan muslim makanya tadi bangun subuh kita menjawab azan as'hadu an la ilaha illallah habis itu qamat as'hadu an la ilaha illallah as'hadu anna muhammadan rasulullah habis itu salat duha as'hadu an la ilaha illallah as'hadu anna muhammadan rasulullah salat jumat dua kali azan habis itu salat qabliyah habis itu salat jumat as'hadu an la ilaha illallah habis itu asar nanti azan, iqamat tasyahud awal tasawud akhir surat maghrib, qobliyah, ba'diah azan, iqamat tasawud awal, tasawud akhir isya, azan iqamat, qobliyah, ba'diah tasawud awal, tasawud akhir semuanya supaya kita istiqamah dalam la ilaha illallah muhammadur rasulullah, jadi orang yang tidak mengerti konsep islam, bingung dia apa ini agama islam ini kenapa azannya, kalimatnya diulang-ulang terus supaya melekat di telinga kita dan kalimat kita yang terakhir waktu mati nanti adalah kalimat yang keluar dari mulut la ilaha illallah itulah kalimat yang disebut sebagai husnul khatimah, Allah maktimlah nabi khusnil khatimah inna a'tayna kal kawthar kami sudah berikan engkau nikmat yang besar, bagaimana cara mensyukurnya fasalli lirab bika ma'ab dua yang pertama fasalli sholat sholat subuh, sholat zuhur, sholat asal, sholat maghrib, sholat isha sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ma'liyah, sholat ishroq, sholat awwabin sholat gerhana matahari khusub, gerhana bulan khusub, minta ujad istisqa, itu cara mensyukuri niwan Allah, kita mengatakan ini bukan hasil usaha saya, ini bukan teteh 10 keringat saya, ini adalah milik Allah, kalau kita katakan subhana rabbial a'la wa bihamdih, 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 di awal sholat kita serahkan semua, inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mahmati lillah rabbil alamin, la shariqa la wa biharika umir tuana minal muslimin, di akhir sholat kita serahkan, attahiyatul nubarakatus, sholawatut tayyibatu, begitu cara mensyukuri niwan Allah, jadi semua yang hadir sholat Jumat ini, ini termasuk orang yang bersyukur insyaAllah, La imsyakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannaku makanku tambah ni'manku padamu Fasolli sholat, yang kedua, wanhar, berkorbanlah, jadi dua ibadah ini cara bersyukur kepada Allah, sholli ibadah badan, tegak, ruku, sujud, duduk antara sujud, tashahud, salawat, salam, kanan, kiri, Itu ibadah badan, yang kedua ibadah harta, itu yang disebut dengan wanhar, berkorbanlah, yang sudah mendaftar kurban, alhamdulillah, yang belum mendaftar, insyaAllah, setelah dimotivasi dengan khutbah dan tausiyah ini, Yang sudah dikasih ceramah, enggak juga mendaftar, innalillah Apalagi yang mau kita bawa, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kalau di masjid al-Rahman, al-Rahman ini berapa iurannya Pak Ketua? Tiga juta setengah Tiga juta setengah Cuman tiga juta setengah yang diminta Allah subhanahu wa ta'ala Mau mengeluarkan alhamdulillah, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rizki Tiga juta setengah Padahal itu kalau kena jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, belum lagi kanker otak, kanker tulang, kanker darah Tiga juta setengah itu untuk daftarnya aja enggak cukup Untuk teksinya enggak cukup Jadi kadang kita ini berhitung-hitung dengan Allah Kita tak usah berhitung-hitung dengan Allah Bayar saja Ini tiga juta setengah untuk saya Tiga juta setengah istri saya Tiga juta setengah untuk anak saya Tiga juta setengah untuk almarhum ibu saya Tiga juta setengah untuk almarhum bapak saya Baguskan Ini pak, ini saya pak ketua masjid Ada orang datang ke masjid Saya sapi, satu ekor Bapak daftar berapa? Saya daftarnya tiga Saya almarhum ibu saya Almarhum ayah saya Loh, kok cuma tiga? Ini kan masih ada jatah empat Istri saya empat Bagus, alhamdulillah Bapak yang ketawa, tiati istrinya hadir di belakang Jangan berhitung-hitung dengan Allah Satu sapi 25 juta, 55 juta Itu belum ada apa-apanya Kalau Allah mau ambil Satu saja nikmat sehat Makanya kita sering-sering ke rumah sakit Apalagi menjelang pembayaran hewan korban ini Pulang dari sini nanti jangan pulang ke rumah dulu Mampir di rumah sakit Lihat berapa jenis penyakit dan berapa tarifnya Tidak ada satupun obatnya yang tiga juta setengah As-sodaqah tutadfa'ul balak Sodaqah itu menolak balak Ini Ustaz Sohman, ini cerama kurban-kurban Ustaz udah daftar atau belum? Saya sudah daftar Makanya udah daftar Itulah maka berani saya bercerama Kalau tidak dia nendang ke dalam Kurban! Ustaz udah? Oh, nggak wajib itu Ustaz berapa daftar? Nggak usah diceritakan Yang penting udah daftar Kenapa? Atak mununan nasabil birri Apakah kau suruh orang berbuat baik Watan sawna anfusakum Kau sendiri lupa berbuat baik Hanya menyuruh orang buat baik Jadi kalau saya mengajak sholat Saya sudah sholat Saya mengajak kurban Saya sudah mendaftar kurban Supaya saya tidak ada hukuman Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kami udah nggak bisa makan daging lagi Pak Ustaz Untuk di perkotaan Yang masyarakatnya udah tiap hari makan daging Jangan lagi dagingnya dibagi Bawa ke pinggir kota Kirimkan ke suku Terasing Kebetulan saya setiap 6 bulan sekali Punya program masuk ke suku Terasing Suku Akit Suku Laut Suku Anak Dalam Suku Kumu Suku Talang Masuk ke dalam-dalam Dari ibu kota provinsi 5 jam naik mobil Parkir di tepi sungai Naik Sampan lagi ke dalam Mereka seumur-umur Nggak pernah makan daging Maka ketika daging itu Sampai ke mereka Itu senangnya Bahagiannya luar biasa Di tempat kita Di kota-kota Orang udah nggak makan daging lagi Bahkan di sebagian tempat Baru melihat daging Udah naik kolesterolnya Belum makan daging Maka secukupnya saja Hanya sekedar ibadah Tapi kalau nanti saya kirim ke Perkampungan Ustaz saya nggak ikut motong Ikut motong sunnah Saya nggak ikut makan Ikut makannya sunnah Kurbannya tetap sah Transfer banking Sah Lembaganya diragukan Cari yang terpercaya Dimana nanti yang kami percaya Pak Ustaz Lihat di Instagram Ustaz Abdul Somad official Tapi banyak sekali itu IG-nya Kami tulis Abdul Somad di Instagram Puluhan Cari yang follow Followernya 7 juta Itu yang asil Maksudnya yang belum follow Buka nanti Lihat iklan-iklan kemana Oh ini untuk Ustaz Somad Nggak Tak ada untuk saya Nggak ada Tak ada sapi itu untuk pondok Mahat Az-Zahra Tempat rumah saya Tak ada Itu semua dikirim jauh Yang untuk pondok Saya sendiri Ada pun yang lain-lain Kirim jauh-jauh semua Supaya sampai nikmatnya La yu'min wahidukum Kamu tidak beriman Hatta yu'ibbali akhi Sampai kau sayang kepada saudaramu Yang ada di pendalaman Yang ada di hutan Yang ada di laut Hatta yu'ibbali akhi Sampai kau sayang kepada saudaramu Sama seperti sayang Pada diri sendiri Allah cuma minta Kita membalas nikmatnya itu dua Fasallili rabbika walhar Ibadah badan Bawa keliling ka'bah Ibadah badan Sa'i Safa marwah Ibadah badan Jihad berdarah-darah Ibadah badan Melontar jumrah Dimina Ibadah badan Wukup di padang arafah Ibadah badan Membaca Quran Ibadah badan Tapi terwakili dengan satu tiangnya As-salatu imaduddin Solat adalah tiang agama Yang kedua Ibadah harta Zakat Wakaf Infa Sodakoh Wasiat Hibah Termasuklah ini kurban Jadi kurban ini bagus sekali Ustaz boleh saya berkurban kirim untuk almarhum? Boleh Mana dalilnya? Nabi berkurban Allahumma hadha'an Muhammad Wa ummati Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku berkurban untuk Nabi Muhammad Untukku Dan untuk umatku Umatnya waktu itu sudah ada yang meninggal Sampai Allahumma hadha'an Muhammad Wa ahli Muhammad Ini aku berkurban untuk diriku dan untuk keluarga aku Sampai Jadi berkurban untuk orang meninggal dunia Boleh Katanya gak boleh dimakan dagingnya Gak boleh dimakan dagingnya Kalau Nazar Saya berkurban Kalau anak saya lulus PNS Saya berkurban untuk fakir miskin semua Itu gak boleh dimakan dagingnya Karena memang untuk fakir miskin semua Gak boleh diambil Jadi kalau datang panitia memberikan dua kupon Ini kupon bapak sebagai peserta Ini kupon bapak sebagai masyarakat Ambil satu kupon saja Saya ambil yang sebagai masyarakat Yang sebagai peserta saya gak ambil Karena itu kemarin Kurban Nazar saya Semuanya untuk fakir miskin Bahkan banyak juga di masyarakat Gak mau ngambil kupon sama sekali Pak ini kupon Saya gak mau ngambil kupon Antarkan aja dagingnya Ini aslinya Yang paling bagus kurban itu Fakulu minha Makan sedikit Boleh saya makan hewan kurban saya ini Pak Ustadz Bukan boleh Disuruh Allah Kulu Makanlah Tapi jangan semuanya Milha Sedikit saja Makanya yang paling abdol itu adalah Dagingnya Satu suap Hatinya Potong hatinya Cuci bersih Jangan langsung dibakar Banyak sekarang orang potong langsung bakar Aram Darah itu najis Cuci dulu Cuci bersih Karena darah Darah Najis Cuci bersih Siram pakai jeruk Kasih garam Lalu kemudian bakar Setelah dibakar Dimakan Makan hatinya Makan hatinya Satu suap Sisanya Bagikan ke fakir miskin The best Paling bagus Tapi kalau mau dia makan Untuk keluarga Boleh Sepertiga Sepertiga Untuk keluarga di rumah Sepertiga Untuk fakir miskin Sepertiga Untuk sahabat kerabat Jiran tetangga Paling banyak Sepertiga Jadi kalau kita dikasih Dua kupon Itu belum sampai Sepertiga Tapi jangan gara-gara ini Semua peserta Minta sepertiga Saya menyampaikan ini Tidak mau merubah Yang sudah ada Yang sudah baik-baik Bagus Jangan gara-gara ini Besok semua Minta sepertiga Ke penitian Kalau ada nanti Tiba-tiba setelah Tausiah ini berubah Datang peserta kurban Kemarin Kata Ustaz Samad Minta sepertiga Ini sapi saya Saya mau ambil sepertiga Penitian gak usah marah Bilang aja sama peserta Bawa sapimu ini Potong sendiri Bagi sendiri Makan sendiri Akatnya Antara yang Bekorban Saya beli kambing Saya bawa kambing Saya ke rumah Pagi Setelah sholat Saya potong sendiri Habis itu Saya bagi sendiri Tapi kita Biasanya tidak begitu Ada laki-laki Yang gagah Perkasa Rupanya gak berani Motong kambing Jadi kita serahkan Ke panitia Panitia Tidak lebih berhak Daripada orang yang Berkorban Dan orang berkorban Pula bukanlah Rakyat jelata Seperti hubungannya Dengan raja-raja Diambil dari masjid Tidak masalah Berapa Nah gak usah lah Kita udah lama Kenal Terus terang aja pak Daripada pisau ini Nanti naik Nah biasa saya Satu ekor Lima puluh Seratus ribu Ini ada Sepuluh ekor Berarti satu juta Bayarnya Dari mana uang satu juta Dari biaya operasional Diambil dari situ Jangan diberikan ini Daging Karena daging Tidak boleh Sebagai Upah Ada pun Sebagai hadiah Kita akan diminta Tanggung jawab Ada pun Relawan Relawan itu artinya Rela Walaupun gak dapat Hewan Dapat Alhamdulillah Gak dapat Gak ngamuk Pulang ke rumah Jadi memang Diperlukan mental Yang siap Untuk tidak dapat Kalau tidak siap Lagu selawannya Cukup terbatas saja Semua yang kita ambil Dari daging Yang bukan hak kita ini Akan diminta Tanggung jawab Di hadapan Allah La tus'alunna Yawma izin Na'nin Na'in Mustad Ngapai ceramah ini Di masjid Ar Jelas tulisannya kan Masjid Ar-Rahman Ini bukan hanya Untuk jamaah Masjid Ar-Rahman Ini direkam Ditonton Seluruh umat Muslimin Muslimat Dari Sabang Sampai Papua Bahkan yang ada Berkorban di luar negeri Sebagai acuan Untuk kemaslahatan Kebaikan kita bersama Tujuan kita beribadah Ini mencari Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Fasalli Li Rabbika Wanhar Terakhir Orang yang membenci Mereka lah Abtar Yang terputus Asal kata Abtar Tidak punya Anak keturunan Mereka Nabi Muhammad Wah Muhammad gak punya Anak keturunan Lihat itu Dia gak punya keturunan Langsung dibalas Allah Yang gak punya Keturunan itu Kamu Innashani akawwal Abtar Pembenci-pembenci Itulah yang gak punya Keturunan Sekarang Pernah gak Bapak Ibu Ketemu sama orang Pas kenalan Kenalkan Ustaz Somad Saya keturunan Abu Lahab Enggak ada Belum pernah Saya ketemu Lama Udah Tau siah Tiba-tiba Datang Jamaah Sambil Bisik Kenalkan Saya keturunan Abu Jahal Enggak ada Bulu bangga Sekali Peturunan Abu Lahab Abu Jahal Orang kaya Uangnya banyak Mereka ngatakan Muhammad gak punya Keturunan Bukti Kebenaran Ayat ini 1444 Tahun 14 Abad Satu Millennium Setengah Sudah hampir Semuanya Kebanyakan Orang Mengaku Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Mualim Nabi Muhammad Punya Anak Perempuan Namanya Fatimatul Zahra Fatima punya Anak laki-laki Namanya Sayyidina Hussain Sayyidina Hussain Punya Anak laki-laki Namanya Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin Punya Anak laki-laki Namanya Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir Punya Anak laki-laki Namanya Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq Punya Anak Lagi Ada Nama Anaknya Musa Al-Kazim Ada Nama Anaknya Ismail Ada Nama Anaknya Satu Lagi Ali Al-Uraidi Ali Al-Uraidi Punya Anak Makanya Nanti Ada Yang Jalur Musa Ada Yang Jalur Ismail Ada Yang Jalur Ali Uraidi Tiga cabang Ali Al-Uraidi Punya Anak Lagi Naki-naki Namanya Muhammad Al-Naqib Muhammad Naqib Punya Anak Laki-laki Namanya Isa Al-Rumi Isa Al-Rumi Punya Anak Laki-laki Lagi Nanti Namanya Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Disebut Dia Al-Muhajir Muhajir Karena dia Pindah Pindah Dari Irak Ke Yaman Itulah Dia sebuah Kampung Bernama Hadramaut Tarim Dari Hadramaut Ini Beranak Pindah Punya Anak Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Punya Anak Salah Satu Nama Anaknya Itu Adalah Ubaidullah Dari Ubaidullah Punya Anak Lagi Keturunan Keturunan Itulah Gelar-gelar Besar As-Sakaf Yang disebut Dengan As-Segap Al-Haddad Al-Attas Ada Namanya Ratib Al-Attas Namanya Umar Bin Abdurrahman Al-Attas Karena Orang Sayang Kepada Dia Kalau Baca Ratib Al-Attas Ini Orang Sayang Sayang Itu Artinya Cinta Cinta Bahasa Arab Orang Yang Dicintai Habib Orang Pertama Yang Digelar Habib Itulah Dia Umar Bin Abdurrahman Al-Attas Jadi Kalau Mau Disayang Orang Banyak Baca Ratib Al-Attas Ada Di Pelembang Dia Mau Nikah Tapi Sudah Beberapa Kali Ditolak Minta Sama Habib Habib Kasih saya Bacaan Biar Saya Diterima Kata Habib Baca Ratib Al-Attas 41 Kali Dia Baca Habis Dia Baca Dia pun Pergi Diterima Habis Lapor Habib Anda Sudah Baca Ratib Al-Attas Alhamdulillah Diterima Kamu Baca Berapa Baru Baca 20 Baru 20 Sudah Diterima Habib Kamu Baca 20 Itu Kamu Yang Datang Kalau Kamu Baca 41 Mereka Yang Datang Al-Attas Sayang Orang Jadi Ada Nggak Keturunan Nabi Yang Dari Mesir Dipanggil Habib Nggak Ada Dipanggil Sayyid Karena Berdasarkan Hadis Nabi Kalau Di Mesir Sayyid Sharif Di Makkah Sharif Tapi Yang Datang Dari Keturunan Sayyid Al-Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Attas Makanya Kalau Kita Ketemu Datang Nanti Kalau Bapak Ibu Pergi Ke Mesir Ini Kantor Grand Sheikh Al-Azhar Pimpinan Pimpinan Al-Azhar Di Sampingnya Ada Kantor Besar Megah Mewah Nakabatul Ashraf Nakabatul Ashraf Keturunan Sayyidinal Hassan Dan Keturunan Sayyidinal Hussein Jadi Setiap Negeri Negeri Besar Ustaz dulu Belajar di Maroko Banyak umur Sehat badan Mudah-mudahan Nanti kita pergi Ke Maroko InsyaAllah Amin Tongkos tanggung Masing-masing Sampai nanti Di kota Namanya Darul Bayubak Ibu kota Maroko Darul Bayubak Dar artinya rumah Bayubak Putih Darul Bayubak Rumah putih Bahasa Perancisnya Casablanca Ibu kota Maroko Casablanca Tulisannya Casablanca Di Casablanca Di tepi Laut Samudera Atlantik Berdiri Satu masjid Termegah Di Afrika Namanya Masjid Hassan II Disitulah tertulis Di tiang utamanya Masjid ini adalah Masjid Hassan II Anak Muhammad V Anak Hassan I Sampai Nasabnya Kepada Tapi bukan Sayyidinal Hussein Ini dari Sayyidinal Hassan Karena Keturunan Nabi ini Ada yang Jalur Hassan Ada yang jalur Hussain Kalau kita ke Makkah Kita pergi Selaturahim Ke rumah Sayyid Ahmad Sayyid Ahmad Bin Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al-Hassani Kenapa Al-Hassani Karena keturunan Sayyidinal Hassan Jadi ada keturunan Sayyidinal Hassan Ada keturunan Sayyidinal Hussein Dari jalur tadi Imam Ja'far Sadik Ada keturunan Musa Al-Kazim Ada keturunan Ismail Ada yang keturunan Ali Al-Uraidi Ini banyak Jalur-jalur Nasabnya Masa Keturunan Nabi Oh iya Saya keturunan Nabi Tapi Nabi Adam Jadi saya Kalau Enggak terlalu Menghebohkan Masalah keturunan Nabi Kita ini Semua keturunan Nabi Bapak Ibu Ini semua keturunan Nabi Kalau ada orang Yang ngaku Enggak keturunan Nabi Adam Berarti keturunan Monyet Karena berarti Dia tidak mengakui Bahwa asal Usul manusia Ini Nabi Tapi dia Mengakui Bahwa dia Merupakan Kelanjutan Dari Evolusi Teori Darwin Charles Darwin Mengatakan Kata Darwin Enggak ada Itu nabi-nabi Yang ada itu adalah Dulu dunia ini Diisi oleh Makhluk purba Binatangnya besar-besar Lalu datang Satu meteor Menghantam bumi Terjadi ledakan besar Akhirnya Binatang-binatang Besar itu Punah semua Itu yang disebut Dengan dinosaurus Lalu kemudian Makhluk ini Berevolusi Mengecil 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 Inilah yang Last edition Sekarang Kata teori Darwin Kalau kita Enggak begitu Kita ini adalah Makhluk yang dikirim Allah dari surga Ini Ja'ilun Fil'ardi Khalifah Aku menciptakan Satu makhluk Di atas muka bumi Khalifah Tapi ini bukan Kampung kita Kita pendatang Di sini Saya dari Sumatera Saya bukan asli Saya pendatang Jadi kalau ditanya orang Ustaz asli sini Enggak Ustaz aslinya dimana Saya aslinya di surga Sombong Sombong sekali Ustaz Bukan Sombong Memang Begitu Tapi kabarnya Pak Ustaz Ada yang aslinya Di neraka Ada juga Tapi kita ini semua Nanti akan kembali Ke sana Maka disebut Dan Allah yang akan Mengundang kita Kembalilah Engkau menghadap Allah Dalam keadaan Engkau rida Dan Allah pun rida Lalu apa kata Allah Kembalilah Kembali kan artinya Asalnya memang kita Dari sana Irji'i Kembalilah Makanya kalau ada orang Gak nyaman Tinggal di dunia Saya kok gak nyaman ya Memang ini bukan Kampung kita Kita perantauan aja Nanti kita akan Kembali ke sana Bersama kita Di masjid Ar-Rahman Bersama Saya sebetulnya Tahu Cuman mau nunjukkan Baju ini Bersama pula kita Nanti di surga InsyaAllah Kuncinya Inna atainakal Kaufa Fasallili Rabbi Kawanha Ada pun orang Yang membenci kita Membuli kita Mengejik kita Itu bukan Urusan Inti Itu urusan Allah Inna syani Akawal Tiga ayat Yang perlu kita Pikirkan Cuman ayat Yang pertama ini Inna atainakal Taufat Pikirkan Berapa banyak Nikmat Allah Nikmat hembusan nafas Nikmat Detak jantung Pekerjaan Yang menurutmu Membosankan Memuakkan Saya bosan Betul dengan kerjaan Pekerjaan Itu sangat Diidam-idamkan Oleh pengangguran Isterimu Yang sangat Membosankan Menurutmu Itu sangat Dirindukan Oleh Jomblo Anak Yang menurutmu Mengganggu Tidurmu Itu dirindukan Oleh orang Yang sampai sekarang Belum punya Belum punya istri Gimana Mau punya anak Makanya kita Mesti Inna Atena Kal Kau Fat Itu yang Mesti kau Pikirkan Musung-musungmu Gak usah Kau pikirkan Ingat Nikmat Allah Kalau kau Sudah memikirkan Nikmat Allah Maka kau Berpikir Untuk membalasnya Fasalli Salat Wanhar Bekurbanlah Urusan musuhmu Biar Allah Yang murus Inna Shani Akawal Baru kami Tahu Kenapa Ustaz Soman Ini Gak pernah Memikirkan Musuh Gak pernah Saya pikir Tapi Ustaz ada Baca tipis-tipis Ada Tapi Gak usah Terlalu serius Kan Kemarin Ada dokter Nanya Lalu saya ceramah Di rumah sakit Ustaz Kami ini dibully Di eje Dicacimaki Gimana cara kami Menghadapi ini Ya gak usah baca Saya bilang Kalau gak ukuat Enggak usah main medsos Jadi main apa Main layang-layang aja Nah itu Yang dunia ini Sekarang lagi Aneh Zaman dulu Kalau gak mau Diganggu orang Di rumah Karena kalau keluar Nanti kita mau Sama tetangga Tetangganya cuma empat Depan, belakang, kanan, kiri Sekarang Di rumah Gak perlu ketemu Tetangga Tetap diganggu orang Melalui apa? Facebook Dikomen orang Baca stress Darah tinggi naik Kolesterol naik Jantung koroner naik Asam murat Turun ke kaki Tidak ada cara lain Makanya kalau ada apa-apa Ayat itu dibaca Mengenai sekali cerama Ustaz hari ini Memang ayat itu Yang selalu saya baca Memang meyakinkan saya Selama ini Saya terus terang Setelah dengar Tausia Ustaz Semakin yakin Teruskan Tapi ada yang panjang Baca-baca juga Itulah pertemuan kita Pada Jumat Yang penuh dengan Berkah ini Tausia setelah Jumat Gak boleh panjang-panjang Karena sebagian jamaah Belum makan siap Ustaznya kok semangat Ustaznya makan Sebelum Jumat Mudah-mudahan Allah Berikan kita kesempatan Untuk berkorban Allah jadikan kita Orang bersyukur Ada pun musuh-musuh Kita gak usah Kita pikirkan Ngabisin energi Merusak pikiran kita Kita serahkan aja Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Ini ada musuh-musuh Ada Fir'aun Ada Damrus Ada setan Ada iblis Tolong urus ya Allah Aku gak punya kesempatan Kata Allah Selesai ini Rakyat 6 Sudah siap Kata Allah Al-Fatiha Alhamdulillah